Intro Nama aktris Dilraba Dilmurat mendadak banyak dicari warganet. Bahkan pencarian nama Dilraba Dilmurat lebih dari 5.000 klik di Google. Dilraba Dilmurat adalah aktris cantik yang berasal dari suku Uyghur dan menjadi salah satu aktris populer di China. Dilraba Dilmurat memiliki paras menawan sehingga masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia pada 2019 versi TC Candler. Dalam daftar 100 wanita berwajah tercantik 2019, Dilraba Dilmurat menempati urutan ke-34 di atas Gal Gadot yang berada di nomor 36. Dilraba Dilmurat lahir di Urumqi, Xinjiang pada tanggal 3 Juni tahun 1992. Oleh penggemarnya di China, Dilraba biasa disapa Pangdi dan Xia Di. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Dilireba. Sejak kecil, Dilraba Dilmurat telah tertarik dengan seni dan belajar memainkan piano, menari, biola, hingga gitar. Uniknya, sejak kecil hingga dewasa, Dilraba Dilmurat sangat menyukai karakter Chibi Maruko Chan. Dilraba Dilmurat adalah aktris cantik keturunan suku Uyghur yang merupakan suku minoritas resmi di Tiongkok. Suku Uyghur banyak tersebar di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan China bagian barat. Suku Uyghur berdomisili dan terpusat di daerah otonomi Xinjiang. Banyak di antara masyarakat Uyghur yang memeluk agama Islam. Dalam bahasa Uyghur, nama Dilraba Dilmurat bermakna kecantikan yang indah atau keindahan hatiku. Lantaran bercita-cita menjadi seorang aktris, Dilraba melanjutkan sekolah di Akademi Teater Shanghai. Ia memulai karirnya sebagai aktris pada 2013 dengan tampil di serial TV Anahan. Setelah itu, Dilraba Dilmurat bergabung dengan agensi J-Walk Studio. Pada 2014, ia membintangi serial Webways Hidayi dan berperan sebagai Wuan Po. Masih di tahun yang sama, Dilraba Dilmurat juga membintangi serial fantasi ternama Legend of the Ensign Sword dan memerankan karakter Fuku selama sembilan episode. Nama Dilraba Dilmurat semakin tenar setelah membintangi serial TV Diamond Lover dan berperan sebagai Gawen sebanyak 23 episode. Atas keberhasilannya, Dilraba Dilmurat memenangkan penghargaan sebagai pendatang baru favorit pemirsa di China Drama World. Sejak saat itu, nama Dilraba Dilmurat terus berkibar dengan kerap membintangi sejumlah serial atau TV yang disukai banyak penggemar. Selain itu, ia juga menyabet sederet penghargaan di sejumlah ajang. Rupanya sebelum terjun di dunia hiburan, Dilraba Dilmurat pernah bekerja di bagian penjualan di Zangcun, Jilin. Ia juga mendapat penghargaan karena menghasilkan penjualan terbanyak untuk perusahaannya. Nama Dilraba Dilmurat pernah menjadi sorotan pada 2018 saat Alexander Pato yang bermain untuk klub Tianjin Kuanjin membawa poster sang aktris. Saat itu, Pato berhasil membawa timnya menang 4-1 atas tim Korea Selatan Jeonbuk Motor pada Rabu tanggal 14 Maret tahun 2018. Untuk merayakan kemenangan itu, Pato mengambil poster yang terdapat foto dirinya bersama Dilraba Dilmurat. Pato bersama rekan setimnya membawa poster tersebut keliling lapangan sambil merayakan kemenangan sekaligus lolosnya Tianjin ke babak gugur Liga Champions Asia. Ini bukan pertama kalinya, Pato terang-terangan menunjukkan rasa tertariknya pada Dilraba Dilmurat. Sebelumnya, mantan pemain AC Milan dan Chelsea bahkan terang-terangan kepada media akan terus mengejar Dilraba Dilmurat. Namun kini, Pato telah menikah dengan Rebeka Abravanal pada 2019.